Apa bener selai ubur-ubur itu beneran ada kayak di film Spongebob? Yuk kita cari tau Guys tau gak sih? Di video sebelumnya kan aku udah ngamati ubur-ubur Lendernya banyak banget Tapi gak amis kayak ikan gitu loh guys Apa iya lendernya bisa dijadikan selai kayak di film Spongebob? Kayaknya gak bisa itu cuma di film dong Ya ampun setelah diamati berjam-jam ubur-uburku melele nih Awalnya tuh gendut-gendut tapi sekarang jadi kempes gitu Ini pasti karena 98% tubuhnya terdiri dari air Yaudah daripada keburu melelem dengan kita masak Ini ubur-uburnya udah siap masak BTW ini aku beli ya he he Soalnya aku gak tau mana ubur-ubur yang bisa dimakan dan mana yang enggak Nah ubur-ubur yang udah siap masak ini udah dihilangkan kadar airnya Dan diawetkan menggunakan garam Sekarang aku mau potong-potong dulu Kalau udah kita harus hilangkan kadar garamnya dulu Dengan cara direbus 30 detik atau 1 menit Ini gak bisa lama-lama karena nanti bakalan menyusut Kalau udah kita tiriskan Terus kita aliri air keram Dialiri 30 menit bukaan airnya gak usah besar-besar guys Kalau udah bilas pake air panas Ini tujuannya buat ngilangin kadar garamnya tadi ya guys Nah kalau udah ubur-uburnya udah siap untuk dibikin salad dingin Ini aku bikinnya ala rumahan Jadi bahannya sederhana Tapi rasanya gak kalah kok sama yang di resto Kalau udah dibumbuin taruh dicilap beberapa jam Terus kita hidangkan Kira-kira rasanya kayak gimana ya Ada yang mau coba?